Weng Sinar pedang yang mengejutkan muncul dari semak belukar, langsung menghancurkan semak belukar dan menebas pedang iblis, yang ekspresinya telah sangat berubah. Pedang pembunuh iblis Pedang iblis tidak mengharapkan seorang ahli tak tertandingi untuk bersembunyi di hutan. Dia menebas udara dengan pedangnya dan sinar pedang hitam pekat menembus udara dan bertabrakan dengan sinar pedang boneka pedang. Leluhur binatang mistik peringkat 5 Wajah Swat Demon sedikit berubah setelah menerima serangan Swat Pupet. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mendeteksi keberadaan seorang ahli di hutan dengan persepsi jiwanya. Tuan, saya akan menyerahkan orang ini kepada Anda. Saat mereka berdua bertarung, Ye Chen Feng menggunakan shifting pantom dan muncul di belakang Swat Spirit Pupet, berteriak keras. Pindah ke samping, aku akan menghadapinya dan mengambil nyawanya. Mata boneka pedang bersinar lebih terang dari bintang-bintang seperti yang dikatakan secara dominan. Kata-kata besar apa, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Wajah pedang iblis tenggelam saat harimau bergigi sabar besar muncul di belakangnya. Harimau bergigi sabar meraung ke arah langit dan kekuatan jiwa pedang iblis langsung meletus saat sinar pedang secepat kilat menembus ke arah dada boneka pedang. Boneka pedang tidak menghindari sinar pedang secepat kilat pedang iblis dan bergegas ke arahnya. Kamu mencari kematian. Pedang iblis tidak menyangka boneka pedang tidak akan menghindari serangannya dan ingin menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya. Dia mengungkapkan senyum sinis. Tapi di saat berikutnya, senyum sinis di wajahnya membeku. Matanya yang keruh melebar saat dia mengungkapkan ekspresi seolah-olah dia telah melihat hantu. Cih! Cahaya pedang yang setajam sambaran petir menghantam dada wayang roh pedang. Seolah-olah itu telah menabrak sepotong besi hitam, menyebabkan banyak percikan api. Namun, itu tidak melukai boneka roh pedang sedikitpun. Saat pedang iblis mengungkapkan ekspresi ngeri, boneka pedang dengan cepat menyerang dengan pedangnya. Sinar pedang tak berujung menyapu pedang iblis dan memaksanya untuk menghindar dalam keadaan menyesal. Serangan suat pupet tidak berhenti saat menyerang lagi dan lagi. Dalam sekejap mata, puluhan sinar pedang menembus langit dan menutup rute pelarian pedang iblis. Pedang Pembunuh Iblis Tidak dapat mengelak, kekuatan pedang berlipat enam menyembur keluar dari tubuh pedang iblis. Dia menggunakan pedang panjang tingkat bumi bermutu tinggi dan mengeluarkan cahaya pedang yang tampak seperti naga hitam, berniat untuk secara paksa menghancurkan serangan boneka pedang. Meskipun pedang pembunuh iblis yang ditampilkan oleh pedang iblis sangat kuat, setiap serangan boneka pedang sangat kuat. Lusinan sinar pedang menyapu bersama, menciptakan serangan yang cukup untuk menghancurkan gunung. Gemuruh Pedang Pembunuh Iblis segera bergetar saat menghantam sinar pedang yang mendatangkan malapetaka. Setelah hanya dua nafas, pedang pembunuh iblis dihancurkan oleh sinar pedang yang terjalin dari wayang pedang. Cahaya pedang yang tidak berkurang terus menyerang tubuh SWAT DEMON, melubangi armor high grade ertiar miliknya dengan ribuan lubang. Sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali. Setelah melukai pedang iblis dengan puluhan sinar pedang, tubuh boneka pedang melintas dan tiba-tiba mendekati pedang iblis yang berlumuran darah, melancarkan serangan jarak dekat. Pedang iblis bangga dengan serangan dan kecepatan terbaiknya di alam yang sama. Namun, dia tidak berdaya di hadapan pertahanan tak terkalahkan pedang wayang. Keuntungannya benar-benar ditekan dan dia dengan cepat jatuh ke posisi pasif. Dia hanya bisa menggunakan semua keahliannya untuk menetralisir serangan ganas SWAT Puppet. Perlahan, pertahanan pedang iblis menjadi semakin lemah, dan kecepatan serangan baliknya juga menjadi lebih lambat. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, pertahanannya akan dipatahkan oleh boneka roh pedang cepat atau lambat. Pada saat itu, dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Sialan! Orang aneh macam apa ini? Kenapa pembelaannya begitu mengerikan? Apakah dia mengenakan baju besi tingkat surga? Pedang iblis merasa bahwa dia telah memukul boneka pedang lebih dari seribu kali, tetapi tidak berdarah atau mengalami kerusakan apapun. Ini membuatnya curiga bahwa boneka pedang mengenakan baju besi tingkat surga, tetapi dia tidak meragukan identitasnya. Lagi pula, menyempurnakan boneka semacam itu jauh di luar pengetahuan pedang iblis. Dia bahkan tidak memikirkannya. Pedang pembunuh petir. Pedang iblis, yang mundur, meraung. Kekuatan jiwanya yang melonjak terjalin dengan kekuatan pedang enam kali lipat dan menebas dengan pedang terkuat yang dia tahu. Saat pedang menebas, langit dan bumi berguncang. Kekuatan pedang enam kali lipat berubah menjadi seberkas sinar pedang seperti kilat yang menghancurkan udara dan menebas ke arah kepala boneka pedang, yang merupakan titik terlemahnya. Niat kilat. Seperti yang diharapkan, meskipun pemahaman SWAT DEMON tentang kekuatan pedang lebih rendah dariku, pemahamannya tentang kekuatan pedang tidak ada bandingannya denganku. Saya tidak memaksanya untuk menggunakan kemampuan terkuatnya lebih awal, jadi saya tidak mendapatkan apa-apa. Melihat seberkas sinar pedang seperti kilat yang merobek udara, Ye Chen Feng tahu bahwa pemahamannya tentang kekuatan pedang masih jauh dari cukup. Dia masih memiliki jalan panjang jika dia ingin meningkatkan dan memahami niat pedang pada tingkat yang lebih dalam. Pedang iblis melepaskan keterampilan jiwanya yang paling kuat, tetapi boneka roh pedang masih tidak mengelak. Tubuhnya seperti pedang harta karun yang tiada taranya, memadatkan aura pedang yang merusak saat menebas ke arah pedang pembunuh petir, dengan paksa mencabik-cabiknya. Apa, bukankah itu manusia? Hati pedang iblis bergetar ketika dia melihat kepala boneka pedang diserang oleh petir. Dia akhirnya mulai mencurigai identitas SWAT PUPET. Tetapi pada saat ini, boneka pedang mendekatinya lagi. Itu menggunakan tangannya sebagai pedang dan terus-menerus menyerang pedang iblis, memaksanya untuk mundur lagi dan lagi. Pengapian Kekuatan Jiwa Dalam situasi berbahaya ini, pedang iblis menarik nafas dalam-dalam dan membakar kekuatan jiwanya dengan segala cara untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Dia melepaskan pedang pembasmi petirnya lagi dalam upaya untuk memaksa boneka roh pedang mundur dan melarikan diri secepat mungkin. Namun ketika serangan terkuatnya mengenai tubuh boneka pedang, itu tetap tidak menyebabkan kerusakan apapun pada boneka pedang. Saat pikiran pedang iblis goyah, Ye Chen Feng, yang telah menunggu kesempatan, bergerak. Raungan naga bernada tinggi bergema dari tubuh Ye Chen Feng. Kekuatan pedang yang sempurna, kekuatan 150 ribu kilogram, dituangkan ke dalam pedang surgawi kesalahan Titanic. Kekuatan mengerikan mengguncang udara dan riak padat muncul. Tujuh pedang penghakiman, kedinginan ekstrim. Kekuatan serangan Ye Chen Feng telah mencapai batasnya. Dia mengendalikan kekuatan pedang yang sempurna dan dengan paksa menyimpulkan kekuatan dao besar, menggunakan serangan terkuat yang dia kuasai sejauh ini. Cahaya pedang yang sangat dingin seperti meteor, membekukan udara dan membombardir tubuh pedang iblis. Ia ingin bekerja sama dengan boneka pedang untuk membunuhnya. Pedang pembasmi petir, malapetaka maut. Pada saat kritis ini, pedang iblis, yang membakar kekuatan jiwanya, memuntahkan beberapa teguk darah. Menggunakan darahnya sebagai media dan tubuhnya sebagai pemandu, dia menyerang dengan serangan yang menggelegar. Dua serangan kuat bertabrakan, dan ledakan itu menghancurkan bumi. Vegetasi dalam radius 1 mil langsung terbakar, dan tanah dipenuhi retakan yang saling silang. Uh! Menghadapi kalamity of the earth secara langsung, cahaya pedang ekstrim chill langsung hancur. Ye Chen Feng juga dikirim terbang oleh gempa susulan yang mengerikan. Dia memuntahkan sejumlah besar darah. Pedang iblis mengandalkan kekuatan absolutnya untuk melukai Ye Chen Feng dengan parah. Pada saat yang sama, boneka pedang tiba-tiba menyerbu ke dalam badai kehancuran. Itu mengeluarkan beberapa lampu pedang yang tajam dan menyerang pedang iblis yang sangat kelelahan. Setelah serangkaian serangan sengit, tubuh pedang iblis terluka parah. Garis-garis luka berdarah yang mengerikan menutupi tubuhnya. Jika bukan karena kekuatan menakutkan pedang iblis dan kekuatan jiwanya yang kuat, yang secara paksa melemahkan serangan sengit boneka pedang, tubuhnya akan dicincang menjadi daging cincang oleh lampu pedang yang menakutkan. Darah melarikan diri. 202. Huh! Pedang iblis ini terlalu menakutkan. Bahkan dengan kekuatan boneka pedang, aku masih tidak bisa membunuhnya. Melihat pedang iblis melarikan diri menggunakan blood escape art, Ye Chen Feng yang terluka parah tidak bisa mengejarnya dan mengungkapkan ekspresi penyesalan. Dalam pertempuran dengan pedang iblis, boneka pedang telah menghabiskan total 60 ribu kristal jiwa kelas menengah, dan Ye Chen Feng juga menderita luka berat. Ini membuatnya sangat menyadari bahwa dia masih terlalu lemah. Aku harus bergegas ke gua bawah air, kalau tidak, aku khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia dengan cepat mengeluarkan tiga inti jiwa tingkat roh dari tas kian kunnya dan menelannya. Dia mengedarkan soul devoring art untuk menyempurnakannya dan menyembuhkan luka-lukanya. Sekitar dua jam kemudian, Ye Chen Feng, yang telah membersihkan racun pil, menggunakan tiga inti jiwa tingkat roh untuk menyembuhkan lukanya. Setelah pulih dari lukanya, Ye Chen Feng tidak segera kembali ke aliansi bisnis tinta kuno. Sebaliknya, dia mengeluarkan mutiara komunikasinya dan mengirim pesan ke Yuanichang dan Moyuyan yang cemas untuk meyakinkan mereka bahwa dia aman. Kemudian, dia membawa boneka pedang ke aliansi bisnis Bintang Surgawi, aliansi terkuat di Pulau Bintang Tiga. Dia ingin merebut kunci gua bawah air. Pada saat ini, aliansi bisnis Bintang Surgawi dan aliansi bisnis Awan Solitaire segera mengetahui bahwa pedang iblis telah muncul di aliansi bisnis tinta kuno dan bertarung dengan Ye Chen Feng melalui informan yang mereka tanam di aliansi bisnis tinta kuno. A. Immortal binatang surgawi kelas 4 yang melepaskan aura pedangnya dan tidak jatuh ke dalam kerugian melawan pedang iblis. Jenius mengerikan macam apa ini? Dia sebenarnya memiliki bakat dan kemampuan yang mengerikan. Aliansi Master Celestial Star Business Alliance, Si Mu Dao, mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut ketika dia mendengar bahwa Ye Chen Feng telah melepaskan aura pedangnya dan menghadapi Sword Demon secara langsung. Bakat orang itu memang menakutkan, tapi bakat tidak berarti segalanya. Dia pasti sudah mati sekarang karena pedang iblis telah mengincarnya. Begitu dia terbunuh, Mo Yu Yan tidak akan memiliki siapapun untuk diandalkan. Pada saat itu, tinta kuno aliansi bisnis akan berubah lagi. Aliansi Bisnis Bintang Surgawi kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menelan wilayah aliansi bisnis Bintang Surgawi dan memperkuat pasukan kita. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu gelap, dengan rambut putih dan janggut panjang, dan mata sedalam laut, menyesap teh dan berkata perlahan. Pena tua berjubah abu-abu ini adalah ayah Sing Wu Dao, mantan pemimpin persatuan pedagang Bintang Langit. Dia baru saja menembus ke tingkat ketiga dari leluhur binatang Sing Hai. Mem. Begitu kita perlahan melahap aliansi pedagang tinta kuno dan merebut kunci tempat tinggal gua bawa air yang dimiliki Mo Yu Yan, kita akan dapat menangani aliansi pedagang awan soliter dengan seluruh kekuatan kita. Begitu kita merebut kunci dari aliansi pedagang awan soliter, tempat tinggal gua bawa air akan eksklusif untuk aliansi pedagang Bintang Surgawi kita. Mata datar Sing Wu Dao bersinar dengan ambisi saat dia jatuh ke dalam fantasi yang indah. Tuan aliansi tua, Tuan aliansi, berita buruk. Iblis itu telah datang ke aliansi pedagang Bintang Surgawi kita. Tiba-tiba, suara panik datang dari jauh, menarik Sing Wu Dao kembali dari fantasinya yang indah. Ada apa? Siapa di sini? Sing Wu Dao bertanya dengan sedih saat melihat bawahannya berlari ke istana. Itu Ye Chen Feng, murid serikat pedagang Surgawi melaporkan. Kamu Chen Feng. Sing Wu Dao bergumam dan tiba-tiba berdiri dari kursinya. Ekspresinya berubah drastis saat dia berkata, Kamu mengatakan bahwa Ye Chen Feng telah datang ke serikat pedagang Surgawi kita. Mungkinkah dia tidak dibunuh oleh pedang iblis? Sing Wu Dao telah mengetahui nama Ye Chen Feng dari mata-mata yang dia tanam di persatuan pedagang Tinta Kuno. Ketika dia mengetahui bahwa Ye Chen Feng tidak dibunuh oleh pedang iblis dan bahkan muncul di luar persatuan pedagang Surgawi, hatinya kacau balau. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya? Apakah dia mengalahkan pedang iblis? Memikirkan hal ini, mata Sing Wu Dao mengungkapkan rasa ketakutan yang mendalam. Apa? Apakah Master Aliansi sangat ingin aku dibunuh oleh pedang iblis? Sebelum murid persatuan pedagang Surgawi bisa menjawab, suara arogan bergema di istana seperti guntur. Ye Chen Feng, yang mengenakan jubah putih dan memiliki sosok tinggi dan lurus, memancarkan aura ganas dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan boneka roh pedang, yang memiliki wajah dingin dan tanpa ekspresi, mengintimidasi murid-murid persatuan pedagang bintang Surgawi. Saat mereka perlahan berjalan menuju aola tengah. Sungguh aura yang ganas. Mata Sing Hai berbinar saat dia merasakan aura Ye Chen Feng. Namun, ketika dia melihat boneka pedang di samping Ye Chen Feng, perasaan bahaya yang mendalam muncul di hatinya. Dia terus menebak niat mereka di dalam hatinya dan tidak bertindak gegabuh. Ye Chen Feng, orang yang ingin berurusan dengan persatuan pedagang tinta kuno Anda adalah setan hitam, bukan persatuan pedagang Surgawi kita. Apa yang kamu lakukan di sini? Sing U Dao menyembunyikan keterkejutan di hatinya dengan sangat baik saat dia memandang Ye Chen Feng dan Sing Hai, yang sedang berjalan ke istana, dan bertanya dengan suara rendah. Kami berdua, tuan dan murid, memang datang tanpa diundang. Kami ingin meminta sesuatu dari Master Aliansi. Begitu kami mendapatkannya, kami akan segera pergi, kata Ye Chen Feng acuh-ta'acuh. Tuan dan murid. Setelah mengetahui tentang hubungan antara Ye Chen Feng dan boneka pedang, Sing U Dao, Sing Hai, dan yang lainnya segera memandang boneka pedang dengan hormat. Mereka menduga bahwa orang yang benar-benar mengusir pedang iblis bukanlah Ye Chen Feng, tetapi tuannya yang misterius. Boleh aku tahu apa yang kamu inginkan? Sing U Dao bertanya dengan suara rendah, menekan amarah di dalam hatinya saat dia merasakan betapa menakutkannya boneka pedang itu. Kami ingin kunci tempat tinggal gua bawa air, kata Ye Chen Feng dengan acuh-ta'acuh saat dia melihat wajah serius Sing U Dao. Itu tidak mungkin. Jangan pernah memikirkannya. Kami tidak akan pernah memberimu kunci ke gua bawa air. Ekspresi Sing U Dao sangat suram saat dia menolaknya bahkan tanpa berpikir. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa seseorang akan segera meminta kuncinya tepat ketika dia memikirkan kunci di tangan dua serikat pedagang lainnya. Jika bukan karena boneka pedang, Sing U Dao yang marah pasti sudah memberi pelajaran kepada Ye Chen Feng yang melanggar hukum. Star Union Master, kami datang dengan tulus. Anda tidak akan membiarkan kami kembali dengan tangan kosong, bukan? Melihat wajah muram Sing U Dao, Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata tanpa rasa takut, jangan khawatir. Kamu Chen Feng, bukankah kamu terlalu sombong? Jangan berpikir bahwa kamu dapat memandang rendah Star Union kami hanya karena kamu mengusir pedang iblis. Biarkan aku memberitahumu, jika kamu mendorong kami terlalu jauh, kami tidak akan membiarkanmu kembali. Sing U Dao tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hatinya. Dia menghancurkan meja persegi di sampingnya berkeping-keping. Seperti Singa yang marah, dia memelototi Ye Chen Feng dengan marah dan memperingatkannya dengan keras. Tampaknya Star Union Master tidak akan menyerahkan kunci gua bawah air. Boneka pedang yang berdiri di samping Ye Chen Feng tiba-tiba berbicara. Matanya setajam pisau, dan tubuhnya meletus dengan aura mengerikan yang membuat Sing U Dao dan yang lainnya merasa tercekik. Leluhur binatang mistik level 5 Merasakan aura ganas yang dipancarkan oleh boneka pedang, Sing Hai, Sing U Dao, dan ekspresi lainnya berubah drastis saat mereka memandangnya seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Bukankah tidak sopan bagimu untuk pamer di depan Star Union kita? Saat boneka pedang meletus dengan aura yang kuat, suara yang dalam terdengar di aula yang menindas. Grand Elder dari persatuan pedagang tinta kuno Sing Yun mengenakan jubah linen. Tubuhnya agak bungkuk, dan rambutnya seputih salju. Dia perlahan berjalan dengan tongkat emas. 203. Penatua tertinggi. Sing U Dao dan Sing Hai menghela nafas lega ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba Sing Yun dan susunan kuno yang diaktifkan di aula. Tidak sopan. Sejak zaman kuno, hukum rimba selalu menjadi aturan dunia. Karena tiga aliansi pedagang besar menjaga harta karun yang begitu besar, Anda tidak bisa masuk. Mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya? Di bawah kendali pikiran Ye Chen Feng, boneka roh pedang mengeluarkan suara yang dalam dan tegas saat berbicara dengan tirani. Kuncinya ada di tangan saya. Jika Anda menginginkannya, datang dan dapatkan. Sing Yun, yang telah mengendalikan susunan kuno Star Merchant Alliance selama lebih dari seribu tahun, telah menyatu dengan susunan kuno. Selama dia berada di susunan kuno, dia dapat terus mengekstraksi energi dari susunan kuno dan mengendalikan serangannya. Setelah menyatu dengan susunan kuno, Sing Yun bisa meletus dengan kekuatan yang sebanding dengan Grandmaster Mystic Beast Level 6. Ini juga alasan mengapa dia berani menghadapi boneka pedang secara langsung. Kamu Chen Feng, aku sudah mengatakannya. Jangan berpikir bahwa kamu dan tuanmu dapat meremehkan aliansi perdagangan bintang surgawi kita hanya karena kamu mengalahkan pedang iblis. Belum lagi kamu, bahkan iblis hitam sendiri tidak akan berani menerobos masuk ke aliansi perdagangan bintang surgawi kita. Aku harap kamu bisa menjadi orang yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Ada beberapa orang yang tidak boleh kamu sakiti. Mata Sing Udao dipenuhi dengan kekejaman saat dia berbicara dengan sikap puas diri. Kamu terlalu naif. Boneka pedang memandang dingin ke arah Sing Yun, yang telah menyatu dengan susunan kuno dan diselimuti cahaya putih, dan berbicara tanpa suka maupun duka. Saat dia berbicara, boneka pedang berjalan selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambil, tanah akan sedikit bergetar. Aura pedang yang kuat juga meningkat dengan setiap langkah yang diambil. Aura pedang yang menakutkan membuat Sing Yun dan yang lainnya terengah-engah. Kekuatan arrai kuno, hancurkan. Sing Yun merasa bahwa jejak swat spirit pupet memiliki kekuatan iblis yang tak terlukiskan. Seolah-olah setiap langkah yang diambil menginjak hatinya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia buru-buru mengendalikan kekuatan susunan kuno untuk menyerang boneka roh pedang. Gelombang energi dari formasi kuno menyembur. Boneka roh pedang tidak menghindar. Cahaya menyelaukan melesat ke langit dari tubuhnya. Pada saat ini, itu seperti pedang dewa terhunus, benar-benar tak terkalahkan. Cii Boneka pedang menggunakan tubuhnya sebagai pedang dan menebas di udara. Pancaran pedang yang menyelaukan meledak dengan kekuatan ofensif yang mencengangkan. Tidak hanya memblokir serangan gemuruh yang diluncurkan oleh formasi kuno nebula, itu bahkan menciptakan celah pada kekuatan formasi kuno dan menghancurkannya. Ketika boneka pedang menyerang, kekuatan otak meletus di dalam pikiran Ye Chen Feng dan bergegas ke formasi kuno untuk menghancurkannya. Seperti yang diharapkan dari orang yang memukul mundur pedang iblis. Kekuatan serangan orang ini mungkin telah mencapai tingkat ke-6 dari tingkat leluhur besar binatang mistik. Sing Udao menghirup udara dingin saat dia menyaksikan boneka roh pedang menggunakan tubuhnya sebagai pedang untuk menghancurkan formasi kuno. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa menahan serangan formasi kuno. Sing Yun berteriak. Dia menuangkan semua kekuatan jiwanya ke dalam formasi kuno, memobilisasi kekuatan formasi sebanyak yang dia bisa. Itu berubah menjadi seberkas cahaya yang menyerupai hujan meteor, menyerang boneka roh pedang dengan cara yang terkonsentrasi. Swat pupet, pertahankan dengan sekuat tenaga. Jangan biarkan formasi kuno mengenaiku. Melihat kekuatan terkonsentrasi dari formasi kuno, Ye Chen Feng segera memberikan perintah defensif kepada boneka pedang. Setelah menerima perintah Ye Chen Feng, boneka pedang menyerah untuk menyerang dan dengan cepat berdiri di depan Ye Chen Feng, menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan formasi kuno. Menunggu kematian. Sing Udao melihat tindakan boneka pedang dan mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Meskipun dia tidak bisa mengerti mengapa boneka pedang membuat kesalahan tingkat rendah, dia percaya bahwa boneka pedang akan mati tanpa keraguan. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan memekakkan telinga terdengar. Sing Yun memobilisasi formasi kuno secara maksimal, meluncurkan serangan gemuruh yang membombardir tubuh boneka pedang. Cahaya menyelaukan keluar dari formasi kuno, membutakan mata semua orang. Fluktuasi energi yang hebat menyapu seluruh formasi kuno seperti gelombang badai. Apa, bagaimana ini mungkin? Setelah serangkaian serangan sengit, Sing Yun, Sing Udao, dan yang lainnya tertegun oleh pemandangan di depan mereka. Mereka ngeri menemukan bahwa boneka pedang tidak terluka sama sekali setelah menerima ratusan serangan dari formasi kuno. Bahkan tidak ada setetes darah pun di tubuhnya. Tubuh macam apa itu? Mungkinkah itu mengenakan baju perang kelas surga? Seperti SWAT Demon, Sing Yun dan yang lainnya curiga bahwa SWAT Pupet mengenakan armor perang kelas surga. Kalau tidak, pertahanannya tidak akan terlalu menakutkan. Seranganmu terlalu lemah. Boneka pedang, yang tubuhnya lurus seperti tombak baja, menatap wajah bingung Sing Yun dan yang lainnya dan berkata tanpa emosi. Kamu, siapa kamu? Setelah menyaksikan kekuatan pertahanan boneka pedang, Sing Yun panik dan bertanya dengan suara rendah. Orang lemah tidak pantas tahu siapa aku, kata boneka pedang dengan angkuh. Kami akui yang mulia sangat kuat. Selama yang mulia tidak menginginkan kunci gua bawa air, kami bersedia memenuhi permintaan yang mulia. Menghadapi pertahanan pedang boneka yang tak terkalahkan, Sing Yun merasakan ketidakberdayaan. Dia menghela nafas pelan di dalam hatinya dan mengakui kekalahan. 200 ribu kristal jiwa kelas menengah, kata boneka pedang dengan suara rendah. Baiklah, kami akan memberikannya padamu. Mendengar bahwa boneka pedang menginginkan kristal jiwa kelas menengah, Sing Yun setuju tanpa ragu. Aku belum selesai berbicara. 200 ribu kristal jiwa kelas menengah dan kuncinya. Boneka pedang telah menggunakan 10 ribu kristal jiwa kelas menengah lainnya untuk memblokir serangan formasi kuno. Ini membuat Ye Chen Feng sangat marah, jadi dia sengaja memeras mereka. Kamu, jangan pergi terlalu jauh. Mendengar kata-kata boneka pedang, Sing Yun dan yang lainnya sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Mereka hampir muntah darah. Ya, saya terlalu jauh. Apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu saya? Boneka pedang mengabaikan mata marah Sing Yun, Sing U Dao, dan yang lainnya dan berkata dengan dingin. Anda. Wajah Sing Yun berubah dari putih menjadi ungu, dari ungu menjadi hijau, dan dari hijau menjadi hitam. Seluruh tubuhnya gemetar. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku akan memberimu 300 ribu kristal jiwa kelas menengah dan kuncinya. Boneka pedang memandang Sing Yun dan yang lainnya yang akan memuntahkan darah dan meminta harga selangit. Pergi ke neraka. Kemarahan Sing Yun benar-benar tersulut. Kemarahan yang mengjulang tinggi meletus dari tubuhnya saat dia meraung keras. Nyalakan darah dan kimu. Aktifkan formasi kuno dan bunuh dengan sekuat tenaga. Sing Yun sangat marah sehingga dia tidak ragu untuk menyalakan darah dan ki di tubuhnya. Dia mengaktifkan kekuatan formasi kuno dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh boneka pedang. Kekuatan formasi kuno yang menakutkan itu seperti hujan meteor yang jatuh ke dunia fana. Itu membawa kekuatan penghancur yang luar biasa saat membombar di ruayang pedang terus-menerus. Di hadapan darah dan ki Sing Yun yang terbakar, kaki boneka pedang itu sepertinya terpaku ke tanah. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali karena dengan mudah memblokir serangan formasi kuno. Tunggu apa lagi? Cepat kendalikan formasi denganku untuk menyerangnya. Kekuatan pertahanan suat pupet berada di luar pemahaman Sing Yun. Melihat tubuhnya yang tidak terluka, Sing Yun merasakan jantungnya bergetar. Dia berteriak pada Sing Hai dan Sing Wu Dao, yang tercengang. Iya, Sing Hai dan Sing Wu Dao mengangguk. Mereka menuangkan kekuatan jiwa mereka ke dalam formasi kuno terlepas dari biayanya. Namun, tidak peduli bagaimana mereka bertiga mengaktifkan kekuatan formasi kuno, mereka tetap tidak bisa mengguncang boneka pedang. Lambat laun, hati mereka tenggelam ke dasar. Sejumlah besar keringat dingin muncul di dahi mereka. Saat mereka bertiga terguncang, mata Ye Chen Feng menembakkan sejumlah besar kekuatan formasi. Dengan bantuan otak pemakan dewa, dia menemukan titik lemah formasi. Dia memberi tahu boneka pedang di benaknya. Detik berikutnya, tubuh boneka pedang meletus dengan kekuatan pedang yang sempurna. Sinar pedang yang menyilaukan memotong kekuatan formasi kuno dan menyerang titik lemah formasi. 204. Apa? Formasi kuno retak? Pertahanan suat pupet telah membuat Sing Yun dan yang lainnya gemetar ketakutan. Sekarang boneka pedang telah memecahkan formasi kuno dengan satu tebasan, ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka menguasai tubuh mereka. Setelah tebasan pertama, boneka pedang terus menyerang. Itu menebas 36 kali berturut-turut, setiap tebasan merobek kekuatan formasi kuno dan menyerang titik lemahnya. Cahaya pedang yang mempesona menembus formasi kuno seperti pisau panas menembus mentega, merobek rune formasi dan sangat melemahkan kekuatan formasi kuno. Itu juga mengguncang ola, menyebabkan tanah terus retak. Gu, tetua agung, apa yang harus kita lakukan? Sing Udao hanya bisa menelan ludah ketika formasi kuno itu dicabik-cabik oleh boneka pedang. Dia memandang Sing Yun yang sangat tidak sedap dipandang dan bertanya dengan bingung. Kekuatan tempur suat pupet telah melampaui kemampuan Heavenly Star Commerce Alliance untuk melawan. Sing Udao yakin jika boneka pedang ingin membantai seluruh aliansi dagang bintang langit, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Sing Yun menggertakkan giginya dan menahan penghinaan di dalam hatinya saat dia berteriak, berhenti. Kita bisa membicarakan ini. Apa yang kamu takutkan? Tidakkah menurutmu sekarang sudah terlambat? Boneka pedang berkata tanpa jejak emosi. Kami akui bahwa kami meremehkan kekuatanmu. Kami bersedia menyerahkan kunci gua bawa air dan memberimu 300 ribu kristal jiwa kelas menengah. Sing Yun menundukkan kepalanya yang mulia di depan ketidakberdayaan yang tak terkalahkan. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan berkata tanpa daya. Penatua agung. Ekspresi Sing Wudao dan Sing Hai berubah ketika mereka mendengar Sing Yun setuju untuk memberikan kunci gua bawa air kepada Ye Chen Feng. Mereka benar-benar tidak ingin menjadi pendosa dari aliansi perdagangan bintang langit. Jangan bicara lagi. Aku sudah mengambil keputusan. Sing Yun melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi tidak sedap dipandang. Begitu kita mendapatkan 300 ribu kristal jiwa kelas menengah dan kunci gua bawa air, kita akan segera pergi. Boneka pedang berkata dengan dingin. Wudao, pergi dan dapatkan 30 kristal jiwa kelas menengah. Perintah Sing Yun, tanpa meninggalkan ruang untuk keberatan. Ya. Meskipun dia tidak mau, Sing Wudao tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Dia dengan patuh pergi ke perbendaharaan untuk mendapatkan kristal jiwa kelas menengah. Ini adalah kunci ke gua bawah laut. Saat Sing Wudao mengambil kuncinya, Sing Yun mengeluarkan kunci emas gelap dari tas kosmosnya. Kuncinya bersinar dengan cahaya aneh, dan menyerahkannya pada boneka roh pedang. Ye Chen Feng pernah melihat kunci Undersia Kaveran dari Mo Yuan. Karena itu, dia menggunakan jiwanya untuk memindai kunci yang diserahkan nebula kepadanya. Setelah memastikan bahwa itu memang kuncinya, dia memerintahkan boneka pedang untuk menyimpannya. Setelah beberapa saat, Sing Wudao kembali dengan ekspresi muram dan menyerahkan tas kosmos yang berisi 300 ribu kristal jiwa kelas menengah kepada Ye Chen Feng. Selamat tinggal. Setelah mendapatkan kunci gua bawah air dan 300 ribu kristal jiwa kelas menengah, Ye Chen Feng tidak tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan aliansi perdagangan bintang surgawi dengan boneka pedang, yang energinya hampir habis. Penatua tertinggi, apakah Anda benar-benar bersedia memberikan kunci gua bawah air kepada mereka? Sejak Sing Wudao mengambil alih aliansi perdagangan bintang surgawi, dia tidak pernah begitu cemberut. Dia tidak mau membiarkan Ye Chen Feng dan Mo Yu Yan mengambil kunci paling berharga untuk aliansi perdagangan. Jangan khawatir, aku akan menggunakan darah mereka untuk menghilangkan rasa malu yang mereka bawa ke aliansi dagang bintang langit. Mata Sing Yun bersinar dengan cahaya ganas saat dia berbicara dengan murung. Penatua tertinggi, apakah Anda memiliki cara untuk berurusan dengan mereka? Alis Sing Wudao sedikit terangkat saat dia bertanya. Jika tebakanku benar, setelah meninggalkan aliansi perdagangan bintang langit, mereka akan segera menuju ke aliansi perdagangan awan soliter dan mengambil kunci lain dari mereka. Bersama dengan kunci di tangan Mo Yu Yan, mereka akan memiliki semua kunci untuk gua bawah laut. Mereka ingin memonopoli Undersia Covenant dan mendapatkan peluang di dalamnya. Aku tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Aku berencana untuk menjual informasi ini ke Black Demons dan Black Tortoise King, yang baru saja kembali ke Three Star Island dan menyatukan beberapa puluh ribu lautan. Saya pikir mereka akan tertarik untuk bekerja sama dengan kami. Saat itu, kami dapat menggunakan kekuatan kedua vaksi mereka untuk membunuh mereka berdua, kata Sing Yun Sinis. Penatua tertinggi, meskipun ini adalah ide yang bagus, jika iblis hitam atau ras iblis laut mengetahui keberadaan gua bawah air, dengan keserakahan mereka, aku khawatir kita tidak akan dapat mengambil kembali kuncinya, Sing Wudao berkata dengan cemas. Wudao, apakah kamu tahu bahwa kita telah memasuki gua bawah laut lebih dari sepuluh kali? Selain beberapa tulang kristal iblis, kita belum mendapatkan apapun. Kali ini, jika kita dapat mengumpulkan sejumlah besar ahli dan masuk, kita mungkin memiliki kesempatan untuk menembus batasan gua bawah laut dan masuk. Melangkah mundur, kita telah kehilangan kunci gua bawah laut. Bahkan jika kita memasuki gua bawah laut tanpa membawa apa-apa, setidaknya kita bisa membantu Raja Kura-Kura hitam dan iblis hitam. Selama kita melenyapkan dua dari mereka, kita dapat menggunakan dua vaksi mereka untuk secara langsung melahap aliansi dagang tinta kuno. Pada saat itu, aliansi dagang bintang langit kita akan menjadi penguasa tak terbantahkan dari Pulau Bintang Tiga, kata Sing Yun Lichik. Penatua tertinggi, kamu masih yang mengerti. Kami harus menyusahkanmu untuk mendiskusikan kerjasama dengan Raja Kura-Kura hitam dan iblis hitam. Sing Wudao dan Sing Hai saling memandang dan mengungkapkan jejak kegembiraan. Saat mereka mengambil kunci dari Solitary Cloud Commerce Alliance, aku akan segera berangkat untuk membahas kerjasama dengan Black Tortoise King dan Black Demons. Sing Wudao mengangguk. Seperti yang Sing Yun duga, Ye Chen Feng tidak segera kembali ke aliansi dagang tinta kuno setelah meninggalkan aliansi dagang bintang langit. Sebagai gantinya, dia membawa boneka pedang ke Solitary Cloud Commerce Alliance. Dalam pertempuran di Heavenly Star Commerce Alliance, energi SWAT Puppet hampir habis seluruhnya. Namun, itu telah memeras 300 ribu kristal jiwa kelas menengah dari aliansi perdagangan bintang surgawi, yang sepenuhnya menutupi kerugian tersebut. Boneka pedang telah menyatu dengan 30 kristal jiwa kelas menengah sekaligus, yang cukup untuk mempertahankan serangannya untuk waktu yang lama. Ketika Ye Chen Feng tiba di Solitary Cloud Commerce Alliance dengan SWAT Puppet dan menjelaskan niatnya, dia juga membuat marah Solitary Cloud Commerce Alliance dan mengeluarkan dua Supreme Elder dari Solitary Cloud Commerce Alliance, yang bergabung untuk menyerang SWAT Puppet. Aliansi dagang bintang surgawi, yang terkuat dari ketiganya, telah memilih untuk tunduk di hadapan pertahanan pedang boneka yang tak terkalahkan, apalagi aliansi dagang awan soliter, yang sedikit lebih lemah. Saat boneka pedang meluncurkan gelombang demi gelombang serangan ganas, seberkas cahaya pedang membubung ke langit seperti air terjun raksasa, benar-benar menekan dua tetua tertinggi dari aliansi perdagangan awan soliter. Aura agung dan sosok yang tak terkalahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar, sangat melukai dua tetua tertinggi dari aliansi perdagangan awan soliter dan mengintimidasi seluruh aliansi perdagangan awan soliter. Pada akhirnya, di bawah kekaguman akan kekuatan SWAT Puppet, kedua Supreme Elder dari Solitary Cloud Commerce Alliance juga memilih untuk tunduk. Mereka dengan enggan memberikan kunci gua bawah air dan 300 ribu kristal jiwa kelas menengah kepada Ye Chen Feng. Setelah mendapatkan dua kunci dari Heavenly Star Commerce Alliance dan Solitary Cloud Commerce Alliance, Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Dia meninggalkan aliansi perdagangan Cloud Solitaire yang kacau dan kembali ke aliansi perdagangan tinta kuno. Dia meminta Mo Yuan kunci terakhir untuk bersiap memasuki gua bawah air. 205. Cheng Feng, kamu akhirnya kembali. Kami sangat khawatir. Mo Yuan, yang dengan cemas menunggu di persatuan pedagang tinta kuno, melihat kembalinya Ye Chen Feng. Hatinya yang cemas menjadi rileks, dan senyum muncul di wajahnya yang cemas. Oh ya? Ini siapa? Melihat wajah boneka pedang yang asing dan merasakan tekanan dari tubuhnya, Mo Yuan dengan lembut bertanya. Ini tuanku. Dialah yang mengusir pedang iblis dan menyelamatkanku. Ye Chen Feng memperkenalkan identitas boneka pedang. Menguasai. Ketika Mo Yuan mengetahui identitas boneka pedang dan bagaimana dia mengusir pedang iblis, keterkejutan muncul di wajahnya yang lembut. Dia memandang boneka pedang dengan mata penuh hormat dan sanjungan. Aku sedikit lelah. Atur tempat untukku beristirahat. Boneka pedang berkata tanpa jejak emosi. Ya, ya, senior, tolong tunggu sebentar. Saya akan memerintahkan seseorang untuk mengaturnya. Mo Yuan tidak berani menunda, dan memerintahkan tetua Mei untuk secara pribadi mengatur tempat istirahat boneka pedang. Itu benar, Yuan. Sekarang tuanku telah membantuku mendapatkan dua kunci tempat tinggal gua bawa air dari aliansi pedagang bintang surgawi dan aliansi pedagang awan soliter. Dapatkah kamu memberiku kunci dari aliansi pedagang tinta kuno? Xing Chen, kamu telah mendapatkan kunci serikat pedagang bintang surgawi dan serikat pedagang awan soliter. Mo Yuan mengangkat alisnya, dan hatinya kacau. Dia tahu betapa pentingnya kedua kunci ini bagi dua serikat pedagang. Kecuali jika kedua serikat pedagang terancam dimusnahkan, mereka pasti tidak akan menyerahkan kedua kunci ini. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Ye Chen Feng tidak hanya merebut kunci dari dua serikat pedagang, tetapi dia juga memeras 300 ribu kristal jiwa kelas menengah dari dua serikat pedagang. Mem, Ye Chen Feng menganggupkan kepalanya dan mengeluarkan dua kunci yang telah dia rebut. Cheng Feng, selama kamu menyetujui salah satu permintaanku, aku akan memberimu kunci serikat pedagang tinta kuno. Mo Yuan menarik nafas dalam-dalam dan mengumpulkan keberaniannya. Dia menatap wajah tampan Ye Chen Feng dengan tatapan membara dan berkata, Permintaan apa? Merasakan pandangan aneh di mata Mo Yuan? Ye Chen Feng mengerutkan kening dan bertanya. Aku ingin punya anak bersamamu. Mo Yuan menggigit bibirnya yang kemerahan dan mengumpulkan keberaniannya. Apa? Mata Ye Chen Feng melebar. Mulutnya sedikit ternganga saat dia menatap Mo Yuan dengan heran. Pipinya sedikit merah dan matanya berair. Dia tidak berani membayangkan apa yang baru saja dia dengar. Cheng Feng, kamu adalah naga di antara manusia. Di masa depan, kamu pasti akan terbang menembus sembilan langit. Bagiku, aku tidak berharap kamu menerima cintaku dan tetap berada di aliansi pedagang tinta kuno. Aku hanya ingin punya anak bersamamu sehingga aku bisa mempercayakan kerinduanku padamu, kata Mo Yuan dengan nada rumit. Maaf, tapi aku tidak bisa menjanjikanmu. Melihat kerinduan di mata Mo Yuan, Ye Chen Feng tidak merasakan sedikitpun riak di hatinya. Dia menggelengkan kepalanya dan menolak tanpa jejak emosi. Cheng Feng, apakah aku benar-benar seburuk itu? Mengapa saya tidak bisa membuat Anda merasa tertarik sedikitpun? Mo Yuan sangat percaya diri dengan sosok dan penampilannya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen Feng akan menolaknya tanpa ragu-ragu. Ini merupakan pukulan berat bagi harga dirinya, jadi dia bertanya dengan nada sedih. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Hanya saja aku dengan sepenuh hati mengejar Dao tanpa batas. Aku tidak ingin terpengaruh oleh perasaan pribadi, dan aku pasti tidak akan meninggalkan keterikatan apapun di sini. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan menjelaskan. Baiklah saya mengerti. Wajah Mo Yuan pucat pasti saat dia berkata, sebenarnya, aku sudah mengharapkan hasil ini. Hanya saja aku terlalu naif dan memiliki ilusi di hatiku. Sekarang, aku akan memenuhi janjiku dan memberimu kunci aliansi pedagang tinta kuno. Mo Yuan menggigit bibirnya dengan erat, tidak membiarkan dirinya menangis. Dia memberikan kunci berharga dan peta ke gua bawa air ke Ye Chen Feng. Terima kasih. Jika saya berhasil mendapatkan peluang besar di gua bawa air, saya pasti akan membaginya dengan Anda. Ye Chen Feng berjanji sambil menyimpan tiga kunci berharga. Chen Feng, aku sedikit lelah. Aku akan kembali dan istirahat dulu. Dengan itu, Mo Yuan yang putus asa berbalik dan pergi dengan mata merah. EI! Melihat punggung kesepian Mo Yuan, Ye Chen Feng dengan lembut menghela nafas. Meskipun Mo Yuan sangat cantik, dia bukan miliknya. Ye Chen Feng tidak bisa menerimanya. Ni Chang masih berkultivasi. Setelah kembali ke halaman, persepsi tajam Ye Chen Feng merasakan bahwa Yue Ni Chang masih berkultivasi. Dia tidak mengganggunya dan kembali ke kamarnya. Dia mengeluarkan tiga kunci berharga dan mempelajarinya sebentar sebelum duduk bersilah untuk berkultivasi. Saat fajar, ketika langit baru mulai cerah, aura yang kuat datang dari kamar Yue Ni Chang. Merasakan aura ini, Ye Chen Feng sangat senang. Dia tahu bahwa Yue Ni Chang akhirnya selesai menyempurnakan tulang kristal iblis. Ni Chang, sekarang setelah kamu menyempurnakan tulang kristal iblis, level apa yang telah kamu capai dengan perisai ilahi enam meridianmu? Melihat Yue Ni Chang berjalan keluar ruangan dengan tubuhnya memancarkan aura yang kuat, Ye Chen Feng dengan lembut bertanya. Energi yang terkandung di dalam tulang kristal iblis terlalu kuat. Setelah memurnikannya, aku telah mencapai sedikit penyelesaian dari ranah penyempurnaan tendon. Yue Ni Chang berkata dengan gembira. Setelah mencapai penyelesaian kecil dari ranah penyempurnaan tendon, kekuatan fisiknya telah mencapai 50 ribu kilogram, yang cukup untuk menghancurkan leluhur binatang mendalam tingkat kedua. Ni Chang, aku sudah mendapatkan ketiga kunci gua bawa air. Kamu harus beristirahat dengan baik hari ini. Besok pagi, kita akan menuju ke gua bawa air. Untuk menghindari kejadian tak terduga, Ye Chen Feng ingin pergi ke gua bawa air secepat mungkin. Kamu pergi ke Celestial Star Merchant Alliance dan Solitary Cloud Merchant Alliance. Yue Ni Chang bertanya dengan sedikit terkejut. Iya. Setelah memukul mundur iblis pedang, aku pergi ke dua aliansi pedagang dan memaksa mereka untuk menyerahkan kunci mereka. Aku juga memeras 300 ribu kristal jiwa kelas menengah dari masing-masingnya. Ye Chen Feng menganggup dan berbicara tanpa menyembunyikan apapun. Cheng Feng, seberapa kuat tiruanmu. Yue Ni Chang sudah lama mengetahui keberadaan boneka pedang dan penasaran dengan kekuatannya. Leluhur binatang buas mendalam tingkat kelima. Setelah memasuki gua bawa air, ketergantungan terbesar Ye Chen Feng adalah boneka pedang. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyembunyikan kekuatan suat popet sama sekali. Klon leluhur binatang mendalam tingkat kelima. Cheng Feng, bahkan aku sedikit iri dengan keberuntunganmu. Yue Ni Chang berkata dengan iri. Saat dia mengatakan itu, murid Ye Chen Feng tiba-tiba berkontraksi menjadi lubang kecil yang paling berbahaya. Aura pedang yang tajam terpancar dari tubuhnya. Merasakan perubahan aura Ye Chen Feng, hati Yue Ni Chang menegang dan dia bertanya, Cheng Feng, ada apa? Apakah sesuatu terjadi? Dua binatang iblis yang kuat telah tiba di luar aliansi pedagang tinta kuno. Mereka kemungkinan besar datang untukku, kata Ye Chen Feng dengan suara serius. Kedua binatang iblis itu datang dengan niat buruk. Dia menduga bahwa masalah dia merebut kunci gua bawa air telah terungkap. Kedua aliansi pedagang ingin menggunakan binatang iblis untuk melenyapkannya. Binatang iblis, Cheng Feng, seberapa kuat dua binatang iblis di luar? Yue Ni Chang bertanya dengan alis berkerut. Mereka sangat kuat. Yang terkuat mungkin adalah Heavenly Beast tingkat keempat. Yang lainnya juga merupakan Heavenly Beast tingkat ketiga. Kata Ye Chen Feng dengan suara serius. Binatang surgawi tingkat empat. Mungkinkah kura-kura hitam itu? Wajah Yue Ni Chang menegang saat dia memikirkan betapa mengerikan kesengsaraan petir kura-kura hitam itu. Dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Kemungkinan besar kura-kura hitam itu. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi muram, Ayo pergi. Ayo keluar dan temui mereka. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengirimkan pesan ke boneka pedang dan membawanya keluar dari aliansi pedagang tinta kuno. Mereka melihat raja kura-kura hitam setengah manusia, setengah binatang dengan cangkang kura-kura besar di punggungnya dan empat anggota tubuh yang tebal dan kuat. Raja kura-kura hitam juga memiliki ekor ular yang panjang. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik ular hitam, dan memiliki kepala wanita cantik dan lidah ular yang panjang. Xing Yun, Xing Hai, dan dua tetua agung dari aliansi pedagang awan soliter berdiri di belakang raja kura-kura hitam dan yang lainnya. Mereka memelototi Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang dengan marah, yang telah membuat mereka sangat terhina. Mereka tidak sabar untuk menguliti mereka hidup-hidup. 206 Raja penyuh hitam, raja iblis ular, merekalah yang mengambil kunci gua bawah air. Xing Yun menatap marah pada Ye Chen Feng dan Luo Feng, yang membuatnya sangat terhina, dan berkata sambil menggertakkan giginya. Seharusnya aku tidak membiarkanmu hidup. Mata tajam boneka pedang menatap Xing Yun dan yang lainnya, dan berkata dengan niat membunuh. Beraninya kau begitu sombong di depanku. Melihat boneka pedang berani mengancam Xing Yun dan yang lainnya di depannya, mata bundar raja penyuh hitam dipenuhi dengan niat membunuh. Kaki belakangnya yang tebal tiba-tiba melangkah maju, dan kakinya memecahkan tanah yang keras. Auranya yang menakutkan seperti gelombang pasang, dan itu membombardir boneka pedang. Diserang oleh aura yang dilepaskan oleh Black Turtle King, Swat Pupet berdiri diam dengan tangan di belakang, dan membiarkan aura mengerikan membombardir tubuhnya. N Setelah menerobos ke alam binatang surgawi level 4, Raja Penyuh Hitam, yang memiliki kekuatan raja manusia yang tiada taranya, memandang rendah segalanya. Dia tidak menempatkan orang-orang dan binatang iblis di laut dekat Pulau Bintang Tiga di matanya. Namun, ketika dia melepaskan aura kuatnya untuk menyerang boneka pedang, dia tidak bisa menggoyahkan boneka pedang sama sekali. Ini membuatnya sangat terkejut. Tiga kunci gua bawa air ada di tanganku. Jika kamu menginginkannya, datang dan dapatkan dariku. Boneka pedang berkata dengan suara rendah. Meskipun kekuatan Swat Pupet jauh dari Black Turtle King, tubuhnya tidak bisa dihancurkan. Dengan kekuatan Raja Penyuh Hitam, itu tidak dapat membahayakannya. Kamu mencari kematian. Raja Penyuh Hitam yang sombong tidak menyangka boneka pedang begitu sombong dan sombong. Hatinya terbakar amarah, dan kekuatan yang kuat meledak dari tubuhnya, dan dia membombardir boneka pedang dengan pukulan. Gemuruh. Dengan pukulan, udara bergetar hebat. Aliran udara yang kuat membawa rasa penindasan yang tak tertandingi, dan itu menabrak boneka pedang. Satu juta jin kekuatan. Cahaya tinju yang menakutkan datang, dan Ye Chen Feng dan Yueni Chang, yang berada di samping boneka pedang, segera merasakan mati lemas yang kuat. Ye Chen Feng merasa bahwa kekuatan pukulan Raja Penyuh Hitam mungkin telah mencapai kekuatan satu juta jin. Terlalu menakutkan. Perbedaan kekuatan antara Raja yang tiada taraf dan Suan Beastmaster terlalu besar. Bahkan jika aku menggunakan teknik roh hidupku, aku tidak bisa memblokir serangan pukulan ini. Weng! Melihat bahwa kepalan tangan Raja Penyuh Hitam akan mengenai boneka roh pedang, aura pedang yang kuat menyembur keluar dari tubuh boneka roh pedang. Itu seperti air terjun yang mengalir mundur, dengan keras memotong cahaya kepalan tangan Raja Penyuh Hitam. Gemuruh! Serangan tinju-tinju Raja Penyuh Cahaya pedang yang ditebas oleh Sword Spirit Puppet hanya mampu bertahan untuk sesaat sebelum dihancurkan oleh tinju cahaya yang mengandung kekuatan satu juta kilogram. Sebelum boneka roh pedang bisa mengelak, cahaya tinju yang kuat mendarat di dada boneka roh pedang, mengguncang tubuhnya. Ini sudah berakhir. Melihat serangan pukulan Black Turtle King di dada Sword Puppet, Sing Yun dan yang lainnya sangat gembira. Mereka mengira boneka pedang pasti sudah mati. Tapi di saat berikutnya, senyum di wajah mereka membeku. Mereka menyadari bahwa boneka pedang hanya mundur satu langkah dari serangan Raja Penyuh Hitam. Terlepas dari fakta bahwa pakaiannya robek, tidak ada satu luka pun di tubuhnya. Bukan hanya Sing Yun dan yang lainnya yang tercengang. Raja Penyuh Hitam juga terlihat seperti melihat hantu. Pertahanan Sword Puppet benar-benar di luar imajinasi mereka. Mungkinkah dia bukan manusia? Sing Yun yang berpengalaman dan berpengetahuan luas tiba-tiba memiliki pemikiran yang berani. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah Ye Chen Feng yang misterius, yang bersembunyi di kejauhan. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Boneka pedang, ambil pedang surgawi istana raksasa. Kekuatan Raja Penyuh Hitam terlalu menakutkan. Meskipun boneka pedang mengandalkan pertahanan tubuhnya untuk menahan serangan pukulan Raja Penyuh Hitam, ia menghabiskan lebih dari 10 ribu kristal jiwa kelas menengah. Bahkan jika Ye Chen Feng memiliki hampir 1 juta kristal jiwa kelas menengah, dia tidak tahan dengan konsumsi yang begitu mengerikan. Untuk melawan Raja Penyuh Hitam, Ye Chen Feng segera melemparkan pedang surgawi istana raksasa kepadanya. Senjata Surgawi Merasakan kekuatan yang terpancar dari gigantik ke Heavenly Sword, mata bundar Black Turtle King menyala dengan cahaya yang menyala-nyala. Setelah menerobos ke tingkat keempat Heavenly Beast, saat ini ia kekurangan senjata surgawi. Jika bisa mendapatkan senjata surgawi, kekuatan ofensifnya akan meningkat beberapa kali lipat. Cheng Feng, apa yang terjadi? Pada saat ini, Mo Yu Yan, Tetua Mei, Tetua Hong, dan yang lainnya mendengar keributan itu dan muncul. Ketika mereka melihat Raja Penyuh Hitam, Raja Iblis Ular, Xing Yun, dan yang lainnya dalam bentuk setengah manusia setengah binatang, ekspresi mereka berubah dan mereka menjadi gugup. Ni Chang, Yu Yan, serahkan ini padaku. Cepat bersembunyi di formasi kuno dan jangan keluar. Ye Chen Feng takut Yueni Chang dan yang lainnya dalam bahaya, jadi dia mendesak mereka. Cheng Feng, hati-hati. Yueni Chang tahu bahwa dia tidak dapat membantu sama sekali, jadi dia segera mundur ke formasi kuno aliansi pedagang tinta kuno. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Raja Penyuh Hitam membuka mulutnya yang berdarah dan meludahkan dua kapak tingkat bumi bermutu tinggi yang beratnya lebih dari 10 ribu jin. Dengan kekuatan serangan yang menakutkan, ia menebas boneka pedang dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan boneka pedang. Raja Iblis Ular, Ye Chen Feng menyembunyikan banyak rahasia. Bisakah kamu membantu menangkapnya? Xing Yun memandang Ye Chen Feng, yang bersembunyi di kejauhan, dan bertanya pada Raja Iblis Ular, yang sedang menyeret ekor ular yang panjangnya puluhan meter dan menjulurkan lidahnya yang bercabang, menggunakan telepati. Tentu. Raja Iblis Ular mengangguk. Ekor ular panjangnya menggeliat dan berubah menjadi cahaya hitam. Dalam sekejap mata, itu muncul di depan Ye Chen Feng. Sayap Raja Wali Emas. Kekuatan Raja Iblis Ular setara dengan ahli sekte binatang mistik level 6. Binatang iblis biasa lebih kuat dari manusia. Menghadapi serangan Raja Iblis Ular, Ye Chen Feng tidak ragu-ragu dan segera mengaktifkan garis keturunan Raja Wali Emas yang tipis di tubuhnya. Dia memanggil Golden Rock Wings dan terbang ke udara. Sayap. Kenapa dia punya sepasang sayap? Melihat Ye Chen Feng mengepakkan sayap emas gelapnya dan terbang di udara, Raja Iblis Ular, Xing Yun, dan yang lainnya semuanya tercengang. Meskipun mereka semua lebih kuat dari Ye Chen Feng, mereka tidak bisa terbang. Dapat dikatakan bahwa Ye Chen Feng yang memiliki kemampuan terbang berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Nona Yue, siapa Cheng Feng? Bagaimana bisa manusia memiliki sayap binatang iblis? Mo Yu Yan, yang berada di susunan kuno, terpana oleh pemaparan kartu truf Ye Chen Feng yang terus-menerus. Dia bertanya pada Yue Nichang yang ada di sampingnya. Aku tidak tahu. Yue Nichang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia benar-benar tidak mengenal Ye Chen Feng. Terbang di udara, Ye Chen Feng mengeluarkan tiga kunci dan memperingatkan dengan keras, Raja Penyu Hitam, jika Anda ingin kunci rumah gua bawa air, berhenti sekarang. Jika tidak, saya akan mengambil tiga kunci dan segera pergi. Berat, apa yang kamu inginkan? Setelah menerobos ke alam level 4 Heavenly Beast, meskipun Black Turtle King memiliki kemampuan untuk terbang dalam waktu singkat, ia tidak bisa terbang terlalu tinggi. Melihat Ye Chen Feng, yang terbang di udara, Raja Penyu Hitam bertanya dengan wajah muram. Raja Kura-Kura Hitam, jika kamu bersedia membantuku membunuh mereka, aku bersedia berbagi rahasia gua bawah laut denganmu dan pergi ke gua bawah laut bersamamu. Ye Chen Feng menunjuk Sing Yun dan yang lainnya, yang ekspresinya sangat berubah. Black Turtle King, jangan dengarkan omong kosongnya. Bocah ini tidak mengatakan yang sebenarnya. Sing Yun, yang hatinya bergetar, berteriak keras. Dia takut Raja Penyu Hitam akan dihasut dan membunuhnya. Raja Penyu Hitam, jika kamu tidak membunuh mereka, aku akan mengambil kuncinya dan segera pergi. Pada saat itu, kamu bisa melupakan tentang mendapatkan kesempatan di rumah gua bawah air. Ye Chen Feng memandang Sing Yun yang berwajah pucat dan yang lainnya dan melanjutkan. Anda, Petik 2 Sing Yun memandang Ye Chen Feng terus-menerus memaksa Raja Penyu Hitam untuk membunuhnya. Keringat dingin langsung muncul di dahinya. Pikirannya terus memikirkan cara untuk menghadapinya. Jika Raja Penyu Hitam dihasut untuk membunuhnya, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. 207 Semuanya, kenapa kita tidak berbagi rahasia ini? Seorang pria kekar berjubah hitam yang memancarkan aura pembunuh yang ganas sedang berdiri di atas burung condor hitam dengan lebar sayap lebih dari 10 meter dan bulu setajam pedang saat dia berkata dengan suara yang dalam. Hei Mo. Melihat pria berjubah hitam muncul di elang hitam, Sing Yun dan yang lainnya yang gugup menghela nafas lega. Hei Mo, aku tidak menyangka kamu juga akan datang. Black Tortoise King memandang Hei Mo yang melompat turun dari elang hitam dan memiliki aura pembunuh. Matanya setajam kilat. Aku juga tertarik dengan gua bawa air. Mengapa kita tidak berbagi rahasia gua bawa air dan mencari harta karun? Hei Mo mengabaikan aura menindas Black Tortoise King dan berkata dengan tangan di belakang punggungnya. Bagaimana jika aku tidak setuju? Sebelum menjadi binatang surgawi level 4, Black Tortoise King memiliki beberapa keraguan tentang kekuatan Hei Mo. Tapi sekarang, dia sama sekali tidak menatap Hei Mo dan berkata dengan dominan. Raja Kura-Kura Hitam, meskipun kamu telah melewati kesengsaraan surgawi dan menjadi binatang surgawi level 4 dan memiliki kekuatan raja manusia, gua bawa air telah diturunkan sejak zaman kuno. Pembatasan di dalam bukan masalah kecil. Seharusnya tidak sulit untuk membunuhmu. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan semua orang kita bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta di dalamnya. Hei Mo berkata tanpa ekspresi, dan dengan kekuatanmu, apakah kamu takut kami akan melakukan sesuatu padamu? Raja Kura-Kura Hitam, Hei Mo benar. Kami membutuhkan umpan meriam untuk membantu kami menjelajah. Orang-orang ini seharusnya berguna. Mata menawan Raja Iblis Ular bersinar saat dia berkata, dan jika kau dan aku bekerja sama, kita bisa mengendalikan situasi. Kita tidak takut mereka bermain tipuan. Oke, aku berjanji padamu. Tapi jika kamu berani bersekongkol melawan kami, jangan salahkan aku karena kejam. Black Tortoise King memperingatkan dengan suara teredam. Apakah kamu lupa bahwa kuncinya ada di tanganku? Ye Chen Feng, yang terbang di udara, melihat Raja Kura-Kura Hitam dan Hei Mo telah mencapai kesepakatan dan mencibir. Ye Chen Feng, kamu tidak perlu berpikir untuk mengancam kami. Meskipun kami tidak memiliki kuncinya, kami memiliki keyakinan bahwa kamu tidak akan dapat memasuki gua bawah air. Juga, jika kami ingin menghancurkan kuno Ing Merchant Alliance, Anda tidak akan bisa menghentikan kami. Jadi, sebaiknya pikirkan baik-baik konsekuensi menolak bekerja sama dengan kami, kata Black Dimendingin. Mendengar ancaman Iblis Hitam, Mo Yuan dan yang lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka kehabisan darah. Mereka tahu bahwa setan hitam tidak berusaha menakut-nakuti Ye Chen Feng. Jika Iblis Hitam dan Raja Kura-Kura Hitam bergabung, mereka akan dapat menghancurkan formasi kuno dan memusnahkan seluruh aliansi perdagangan tinta kuno. Baiklah, aku berjanji padamu bahwa aku akan berbagi rahasia gua bawah laut denganmu. Ye Chen Feng merenung sejenak. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra di dalam hatinya, dia dengan enggan setuju. Untuk mendapatkan kepercayaan satu sama lain, kamu, aku, dan Raja Penyu Hitam masing-masing harus memegang kunci. Setan hitam diminta. Tentu. Ye Chen Feng tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menganggup dan setuju. Dia melemparkan dua kunci ke Black Tortoise King dan Black Devil. Oh benar, saya lupa mengingatkan Anda bahwa hanya 30 orang yang dapat memasuki gua bawah laut setiap kali. Permintaan saya tidak tinggi. Saya hanya membutuhkan tiga orang. Sedangkan untuk orang yang tersisa, Anda dapat membagikannya sendiri, kata Ye Chen Feng. Baiklah, Raja ini setuju. Raja Penyusuan bahkan tidak memikirkannya dan setuju. Untuk menghindari bahaya, saya menyarankan agar aliansi perdagangan bintang surgawi dan aliansi perdagangan awan soliter mengikuti kita ke gua bawah laut. Mereka telah memasuki gua bawah laut berkali-kali dan lebih berpengalaman daripada kita. Dengan mereka bergabung dengan kita, itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Ye Chen Feng sengaja menyarankan. Melihat senyum dingin Ye Chen Feng, Xing Yun merasakan sedikit kegelisahan. Namun, masa hidupnya akan segera berakhir. Dia harus bertaruh dan mencoba yang terbaik untuk menerobos kerana leluhur binatang mistik level 5. Karena itu, dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Baiklah, kalau begitu kita akan bertemu satu bulan kemudian di Pelabuhan Pulau Bintang Tiga, dan memasuki gua bawah laut bersama. Setan Hitam menyarankan. Setelah mencapai konsensus, Raja Kura-Kura Hitam, Raja Iblis Ular, Setan Hitam, dan yang lainnya meninggalkan aliansi dagang tinta kuno. Segera, perdamaian dipulihkan di luar aliansi. Ketika Ye Chen Feng menyingkirkan sayap Raja Wali Emasnya dan masuk ke aliansi perdagangan tinta kuno, Yue Nichang bertanya dengan cemas, Cheng Feng, apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu dapat merebut kekayaan gua bawah laut dari mereka? Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak percaya diri, tapi aku bisa mencobanya. Cheng Feng, mengapa kamu tidak menyerah memasuki gua bawah laut? Mengesampingkan ancaman Raja Kura-Kura Hitam, Setan Hitam, dan yang lainnya, hanya gua bawah laut saja yang sangat berbahaya. Ketidaknyamanan sekecil apapun bisa membuatmu kehilangan nyawamu. Meskipun Ye Chen Feng menolaknya, Mo Yuan tetap tidak ingin sesuatu terjadi pada Ye Chen Feng. Karena itu, dia dengan ramah mengingatkannya. Jangan khawatir, meskipun kekuatanku jauh dari Raja Kura-Kura Hitam dan Setan Hitam, aku masih memiliki beberapa metode penyelamatan jiwa. Adapun kamu, Ni Chang, memasuki gua bawah laut mungkin sangat berbahaya. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, kamu bisa menungguku di aliansi dagang tinta kuno. Ye Chen Feng tidak mengharapkan kecelakaan semacam ini dan sedikit khawatir akan keselamatan Yue Ni Chang. Cheng Feng, apakah kamu lupa apa yang kamu katakan kepadaku? Peluang harus diperjuangkan, bukan ditunggu. Tidak peduli seberapa berbahayanya gua bawah laut, aku harus mencobanya. Yue Ni Chang berkata dengan nada tegas. Baiklah, kalau begitu kita akan mempersiapkan dengan baik untuk bahaya yang mungkin muncul kapan saja di gua bawah laut. Ye Chen Feng mengangguk saat dia melihat ekspresi tekat di wajah menawan Yue Ni Chang. Cheng Feng, apakah ada yang perlu saya lakukan? Jika bukan karena aliansi perdagangan tinta kuno masih membutuhkannya untuk memimpinnya, dia akan mengabaikan segalanya dan mengikuti Ye Chen Feng ke gua bawah laut. Yu Yan, ini lebih dari 6 juta kristal jiwa tingkat rendah. Bisakah kamu membantuku menukarnya dengan beberapa bahan untuk menyempurnakan jimat? Ye Chen Feng mengeluarkan kantung kiankun yang berat dan menyerahkannya kepada Mo Yu Yan. Cheng Feng, tuliskan materi yang kamu butuhkan di selembar kertas dan berikan padaku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menukarnya. Mo Yu Yan dengan lembut berkata, sedangkan untuk kristal jiwa tingkat rendah, tidak perlu. Jika kamu mendapatkan kesempatan besar di gua bawah laut, ingatlah untuk berbagi dengan aliansi dagang tinta kuno. Ye Chen Feng menganggup dan berjanji di depan semua orang, oke, jika saya dapat kembali dengan selamat dari gua bawah laut, saya pasti akan menjadikan aliansi dagang tinta kuno Anda sebagai aliansi dagang nomor 1 di Pulau Bintang 3. Waktu berlalu hari demi hari. Meskipun bahan yang dibutuhkan Ye Chen Feng langka dan berharga, Mo Yu Yan masih menggunakan 6 hari untuk mengumpulkan sekitar 80% bahan untuk Ye Chen Feng melalui berbagai saluran. Dia juga menemukan pengganti untuk 20% sisanya. Setelah mendapatkan semua materi, Ye Chen Feng segera mengasingkan diri. Menurut ingatan yang diwariskan di otak pemakan dewa, dia meminjam kekuatan air roembun beku yang mendalam untuk menyempurnakan jimat diok dingin 100 kristal dengan kemampuan pertahanan yang kuat dan jimat jarum emas pengubah bayangan yang dapat langsung menyerang jiwa. Meskipun kedua jimat ini sangat sulit untuk disempurnakan, itu tidak sulit bagi Ye Chen Feng, yang memiliki otak pemakan dewa dan mewarisi ingatan. Setelah gagal dua kali berturut-turut, dia meminjam kekuatan otak pemakan dewa untuk menyempurnakan jimat diok dingin 100 kristal dan jimat jarum emas pengubah bayangan. Waktu berlalu hari demi hari. Untuk meningkatkan kartu truf dan metode serangannya yang menyelamatkan jiwa, Ye Chen Feng tanpa lelah menyempurnakan kedua jimat ini. Tingkat keberhasilannya juga meningkat seiring berjalannya waktu. Perlahan, tenggat waktu satu bulan semakin dekat. Ye Chen Feng memurnikan lebih dan lebih 100 jimat batu giyok dingin dan jimat jarum emas transformasi bayangan. Akhirnya, batas waktu satu bulan tiba. Ye Chen Feng juga berhasil memurnikan 23 100 jimat batu giyok dingin dan 29 jimat jarum emas transformasi bayangan. Dengan jimat ini, kemampuan Ye Chen Feng dan Yueni Chang untuk melindungi diri mereka sendiri meningkat pesat. Bahkan Raja Penyu Hitam tidak akan bisa langsung membunuh mereka. 208 Pagi-pagi sekali, pantai yang indah itu dihiasi bintik-bintik emas. Ferry yang sibuk bola bali antara dua pantai. Perahu nelayan dan kapal laut membentuk gambaran yang indah. Binatang setan. Begitu banyak binatang setan. Lari. Tiba-tiba, sekelompok binatang setan ganas muncul di pelabuhan Tristar's Island. Aura menakutkan mereka menakuti orang-orang di sekitar pelabuhan. Tidak lama setelah Raja Kura-Kura Hitam dan Raja Iblis Ular muncul, Iblis Hitam dan dua aliansi pedagang tiba satu demi satu. Setelah beberapa diskusi, klan Iblis Laut, yang terkuat, akan mengambil sebelas tempat untuk memasuki gua bawah air. Setan Hitam akan mengambil delapan tempat, aliansi pedagang bintang surgawi dan aliansi pedagang awan soliter masing-masing akan mengambil empat tempat, dan Ye Chen Feng hanya akan mengambil tiga tempat. Untuk memperjuangkan kesempatan yang lebih besar di gua bawah air, Iblis Hitam membawa hampir semua ahli dalam organisasi, termasuk Iblis Pedang Leluhur Binatang Mistik level 5 dan Raja Iblis-Iblis Hitam tingkat tiga besar. Kedua aliansi pedagang juga mengirimkan semua ahli mereka. Kecuali untuk dua master aliansi, semua ahli sekte binatang mistik dalam aliansi pedagang dikirim keluar. Klan Iblis Laut sangat kuat. Ketika Ye Chen Feng dan Yueni Chang tiba, mereka menemukan bahwa pelabuhan Pulau Bintang Tiga penuh dengan para ahli. Di antara mereka, Klan Iblis Laut adalah yang terkuat. Kecuali untuk Raja Kura-Kura Hitam binatang surgawi tingkat 4 dan Raja Iblis Ular binatang surgawi tingkat 3, sembilan binatang iblis lainnya semuanya adalah binatang surgawi tingkat 2, sebanding dengan ahli manusia tingkat 4 dan tingkat 5. Baiklah, waktunya habis. Ayo pergi. Iblis Hitam memandang Ye Chen Feng dan Yueni Chang dengan mata acuh tak acuh. Dia tidak melihat boneka pedang, jadi pada dasarnya dia yakin bahwa boneka pedang adalah tiruan Ye Chen Feng. Dia tidak bisa tidak memikirkan Ye Chen Feng. Pedang Iblis, yang menderita kerugian besar, bertindak seolah-olah dia tidak mengenal Ye Chen Feng. Wajahnya yang sombong tidak memiliki perubahan ekspresi, dan dia bahkan tidak melihat ke arah Ye Chen Feng. Mengaum. Raja Kura-Kura Hitam, yang seperti gunung kecil, meraum saat merangkak di pantai. Sepuluh setan laut yang agresif mengikuti Raja Kura-Kura Hitam dan melompat ke laut yang luar. Sementara itu, Iblis Hitam dan orang-orang dari dua aliansi pedagang besar melompat ke makhluk roh terbang masing-masing dan membawa mereka ke wilayah laut tempat gua bawa air berada. Ni Chang, ayo pergi. Ye Chen Feng memegang tubuh lembut Yue Ni Chang di lengannya dan memanggil sayap Raja Wali Emasnya. Dia terbang ke langit biru dan mengikuti di belakang kelompok Black Demon. Semuanya, Undersia Cave Mansion ada di depan kita. Ayo turun. Setelah terbang terus-menerus selama hampir dua hari, mereka tiba di atas wilayah laut yang aliran udaranya agak tidak teratur. Penatua tertinggi dari Star Merchant Alliance, Xing Yun, mengamati lingkungan sekitar dan berkata dengan lantang. Iya. Mata dalam Black Demon mengamati lingkungan sekitar. Kemudian, dia memimpin Ahli Iblis Hitam dan melompat ke gelombang laut yang bergelombang. Ni Chang, hati-hati. Jika ada bahaya, ingatlah untuk menggunakan jimat yang kuberikan padamu. Ye Chen Feng mengirim pesan padanya. Kemudian, dia menyingkirkan sayap Raja Wali Emasnya dan terjun ke laut luas bersama Yueni Chang. Mereka mengikuti di belakang Black Demon dan orang-orang dari dua aliansi pedagang besar dan berenang di laut yang menusuk tulang. Saat mereka menyelam semakin dalam, tekanan laut menjadi semakin besar. Untungnya, kekuatan fisik Ye Chen Feng dan Sueni Chang cukup kuat untuk menahan tekanan laut. Seribu meter, dua ribu meter, empat ribu meter. Ketika Ye Chen Feng dan kelompoknya menyelam hampir enam ribu meter, mereka menemukan parit panjang dan sempit di laut. Gelombang aura agung menyembur keluar dari parit, menyebabkan laut melonjak hebat dan membentuk raungan yang menggelegar. Manchen gua bawah laut ada di parit itu. Ayo turun, Xing Yun, yang mengenakan baju perang kelas bumi untuk melindungi tubuhnya, berkata. Dia memimpin kelompok itu melalui aliran udara yang bergejolak dan masuk ke parit yang berbahaya. Auman mengaum. Ketika Ye Chen Feng dan kelompoknya dengan hati-hati menyelam ke tengah parit, mereka tiba-tiba mendengar raungan marah dan suara pertempuran sengit datang dari parit. Setan laut yang telah memasuki parit sebelumnya bertarung sengit dengan setan laut di parit. Sejumlah besar darah muncul dari kedalaman parit dan mewarnai laut menjadi merah. Oh tidak, aku lupa memberitahu Black Turtle King dan yang lainnya tentang tabu. Membunuh dilarang di parit, melihat darah di laut, Xing Yun dan yang lainnya gemetar. Mereka hanya ingin bersekongkol melawan Ye Chen Feng dan meninggalkan hidupnya di Undersia Cave Mansion, tetapi mereka lupa untuk mengingatkan Raja Penyu Hitam tentang tabu yang paling penting. Ada puluhan ribu setan laut yang kuat yang tinggal di parit, dan setan laut ini sangat peka terhadap bau darah. Begitu ada bau darah, mereka akan berduyun-duyun. Raja Penyu Hitam dan yang lainnya membunuh setan laut tanpa menahan diri di parit. Mereka terikat untuk menarik sejumlah besar setan laut dan mengepung mereka. Ini sangat meningkatkan kesulitan memasuki Undersia Cave Mansion. Ayo percepat dan masuk ke Undersia Cave Mansion. Jika kita terlambat, kita mungkin dalam bahaya. Merasakan bahaya, Xing Yun dan yang lainnya tidak lagi menahan diri. Mereka semua melepaskan kekuatan mereka yang kuat dan dengan cepat berenang menuju ke dalaman parit seperti panah terbang. Xing Yun dan yang lainnya tiba-tiba mempercepat. Ye Chen Feng langsung merasa curiga. Dia dengan erat meraih tangan kecil lembut Yue Nichang dan mengikuti di belakang mereka. Begitu banyak hiu laut. Saat mereka berenang, Ye Chen Feng menemukan ratusan hiu laut yang benar-benar hitam. Mereka memamerkan gigi tajam mereka dan menatap dengan mata merah darah. Hiu laut ini panjangnya lebih dari 20 meter. Gelombang aura brutal dipancarkan dari tubuh mereka, yang membuat orang bergidik. Ratusan hiu laut hitam memperhatikan bahwa Ye Chen Feng dan yang lainnya telah menyusup ke wilayah mereka. Mereka segera membuka mulut berdarah mereka dan menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat. Nichang, jangan melawan, mari menerobos dengan segenap kekuatan kita. Merasa bahwa ratusan hiu laut ini sangat menakutkan, Ye Chen Feng tidak ragu untuk memanggil boneka pedang dan memberinya pedang surga kesalahan Titanic. Dia memerintahkan boneka pedang untuk membuka jalan bagi mereka berdua. Di bawah serangan gila boneka pedang, hiu laut yang menghalangi jalan terbunuh satu demi satu. Sejumlah besar darah mewarnai air laut menjadi merah. Mencium bau kental darah di air laut, hiu laut ini menjadi semakin gila. Serangan ganas mereka membawa tekanan besar bagi grup. Tidak. Bersama dengan leluhur binatang mistik kelas 1 Great Grand Elder dari Star Merchant Alliance meraung ketakutan. Pertahanan tubuhnya dipatahkan oleh gigi tajam hiu laut. Lebih dari separuh tubuhnya digigit. Setelah itu, beberapa hiu laut yang ganas mengerumuni dan langsung mencabik-cabik tubuh Great Grand Elder ini menjadi berkeping-keping. Sebelum memasuki Undersia Cave Mansion, satu orang sudah meninggal. Ini menimbulkan lapisan kabut di hati semua orang dan membuat mereka gugup. Saat tekanan meningkat, semua orang menyerah pada gagasan pertempuran sengit. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk keluar dari pengepungan dan perlahan-lahan mendekati pertempuran sengit Raja Penyumistik dan binatang iblis lainnya. Meskipun pesta Raja Penyumistik kuat, ada terlalu banyak binatang iblis diparit. Selain itu, ada juga banyak binatang setan tingkat tinggi. Untuk sesaat, Raja Penyumistik dan binatang iblis lainnya juga berada dalam masalah besar dan jatuh ke dalam pertempuran sengit. Di antara mereka, dua binatang iblis berbentuk belut ditutupi luka dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Cheng Feng, apa yang harus kita lakukan? Ada terlalu banyak binatang iblis di parit ini. Mereka terlalu kuat. Melihat binatang iblis yang aneh dan menakutkan di laut, Yue Nichang merasa tidak berdaya. Dia dengan gugup mengirimkan pesan ke Ye Chen Feng yang ada di sebelahnya. Jangan khawatir, akan ada kesempatan. Meskipun mereka dalam bahaya besar, Ye Chen Feng tidak panik. Saat dia menyerang, dia melepaskan persepsi jiwanya yang kuat dan menutupi area parit yang luas, mencari kesempatan untuk keluar dari pengepungan. Namun, jumlah binatang iblis yang tertarik terlalu banyak. Saat sejumlah besar binatang iblis menemukan Ye Chen Feng dan yang lainnya dan menyerang mereka, situasi mereka menjadi semakin berbahaya. Mengaum. Mengaum. Dua raungan menyedihkan terdengar. Dua bawahan dari Mystic Turtle King dicabik-cabik oleh binatang iblis dan mati di tempat. 209. Mengaum. Raungan naga bernada tinggi tiba-tiba bergema. Menghadapi tekanan yang meningkat, Ye Chen Feng memanggil makhluk rohnya, naga darah, dan meletus dengan kekuatan 350 ribu jin. Naga adalah binatang ilahi. Ketika naga darah muncul di tubuh Ye Chen Feng, itu memancarkan aura naga yang menyebabkan binatang iblis yang menyerang bergetar dan kecepatan serangan mereka melambat. Memanfaatkan kesempatan ini, Swat Pupet dengan ganas menyerang dengan Titanic Vault Heavenly Swat. Cahaya pedang yang tajam menebas air laut berwarna merah darah dan membelah dua gurita tentakel menjadi dua, menciptakan celah. Ni Chang, ikuti aku dari dekat. Saat boneka pedang membunuh kedua gurita, Ye Chen Feng dan Yueni Chang segera mempercepat dan mengikuti di belakang boneka pedang. Mereka melewati tekanan air laut yang meningkat dan berenang menuju dasar parit. Saat mereka menerobos pengepungan, Ye Chen Feng mendorong persepsi jiwanya hingga batasnya dan terus mencari tempat di mana terdapat lebih sedikit binatang iblis. Namun, ada terlalu banyak binatang iblis di parit. Bahkan dengan perlindungan boneka pedang, Ye Chen Feng dan Yueni Chang masih dikelilingi oleh bahaya. Tubuh mereka dipenuhi luka dari binatang iblis, berlumuran darah. Sialan, aku sudah menghabiskan seratus ribu kristal jiwa kelas menengah. Saat boneka pedang membunuh lebih banyak binatang iblis, konsumsinya juga meningkat. Ye Chen Feng merasakan bahwa setelah serangkaian pembunuhan sengit, boneka pedang telah menghabiskan seratus ribu kristal jiwa kelas menengah. Ni Chang, awas! Saat tekanan pada Ye Chen Feng dan Ye Chen Feng meningkat dan luka mereka semakin parah, ikan pedang dengan mulut tajam tiba-tiba melancarkan serangan fatal ke Yueni Chang. Setelah serangkaian pertempuran sengit, kekuatan Yueni Chang tidak cukup untuk mendukung konsumsi energi yang begitu tinggi. Saat ikan todak tiba-tiba menyerang, dia sudah terlalu lemah untuk melawan. Pada saat kritis, Yueni Chang meledakkan jimat giyok dingin seratus kristal yang tersembunyi di telapak tangannya. Segera, sejumlah besar cahaya dingin keluar dari jimat dan memadat menjadi seratus lapis perisai cahaya pertahanan, menyelimuti Yueni Chang dan menghalangi serangan fatal ikan todak. Pedang bunuh instan. Dengan bantuan Hundred Crystal Cold jadi talismen, Moon Raiman telah menyelamatkan hari itu, dan Ye Chen Feng segera bergerak. Aura pedang sempurnanya berkumpul di pedang jaspernya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang tipis, langsung membunuh ikan todak binatang surgawi level 1. Sejumlah besar darah memenuhi laut. Cheng Feng, aku tidak tahan lagi. Jangan khawatirkan aku, aku akan memikirkan cara untuk meninggalkan parit sendirian. Aku tidak akan menemanimu ke gua bawah air. Meskipun Yueni Chang berhasil mempertahankan nyawanya, pertempuran terus-menerus telah menyebabkan luka-lukanya menjadi sangat serius. Kekuatan jiwanya juga hampir habis, dan dengan kondisinya saat ini, dia hanya akan menjadi beban bagi Ye Chen Feng. Jangan bicara omong kosong, buka mulutmu. Ye Chen Feng tahu bahwa jika Yueni Chang dipisahkan darinya, bahkan dengan perlindungan jimat giyok dingin 100 kristal, akan sulit baginya untuk meninggalkan parit itu hidup-hidup. Karena itu, dia menariknya kepelukannya dan memerintahkannya, tidak membiarkannya menolak. Mendengar suara dominan Ye Chen Feng dan tatapan tegasnya, hati Yueni Chang yang putus asa bergetar, dan dia dengan patuh membuka mulutnya yang kemerahan, terlihat sangat memikat. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng tidak punya waktu untuk menghargai penampilan memikat Yueni Chang. Dia dengan cepat membungkus sejumlah kecil air vitalitas dengan kekuatan jiwanya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Segera, kekuatan jiwa Yueni Chang yang terkuras kembali normal, dan luka serius di tubuhnya juga pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Di masa depan, tanpa perintahku, kamu tidak boleh meninggalkanku tanpa izin. Kata Ye Chen Feng dengan sikap yang sedikit mendominasi. Adapun Yueni Chang yang arogan, tidak hanya dia tidak membantah, dia malah menganggup dengan patuh. Rona merah memikat muncul di pipinya, dan matanya kabur. Swat pupet, lanjutkan membuka jalan. Ye Chen Feng menyaksikan semakin banyak binatang iblis mengepung mereka. Dia terus memerintahkan boneka pedang untuk meledak dengan serangan yang kuat, membuka jalan bagi mereka berdua untuk berenang ke dasar parit. Ang! Saat pertempuran semakin intens, dan Ye Chen Feng dan yang lainnya semakin tertekan, Raja Kura-Kura Hitam tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hatinya setelah melihat bawahan ketiganya mati. Itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Tubuhnya yang seperti bukit dengan cepat menyusut, dan berubah menjadi bentuk pertempuran setengah manusia setengah binatang. Dan bentuk pertempuran adalah bentuk terkuat dari binatang iblis. Namun, hanya binatang iblis yang telah mengalami baptisan kesengsaraan petir yang bisa berubah menjadi itu. Setelah berubah menjadi bentuk pertempuran, kekuatan binatang iblis akan berlipat ganda. Ini juga merupakan pilihan terakhir Raja Kura-Kura Hitam. Kamu bajingan, pergi ke neraka. Raja Kura-Kura Hitam yang dalam bentuk pertempuran meraung. Itu memegang sepasang kapak besar yang beratnya lebih dari 10 ribu jin, dan memulai pembantaian yang menghebohkan. Itu tak henti-hentinya memotong binatang iblis buas menjadi beberapa bagian. Serangan mengerikan, serangan ganas segera menarik perhatian mayoritas binatang iblis diparit. Untuk sesaat, Raja Kura-Kura Hitam terkuat menjadi sasaran kritik publik, dan menarik perhatian mayoritas binatang iblis. Kesempatan Bagus Memanfaatkan kesempatan langka ini, kekuatan pedang sempurna Ye Chen Feng menyembur keluar dari tubuhnya. Dia dengan cepat menyimpulkan kekuatan dao besar, dan mengubahnya menjadi udara yang sangat dingin. Penghakiman tujuh pedang, dingin ekstrim Dengan tebasan pedang, air laut yang berlumuran darah langsung membeku. Kekuatan grit dao berubah menjadi cahaya pedang dingin ekstrim yang seperti bima sakti mengalir mundur. Itu membelah air laut, dan langsung membunuh beberapa binatang iblis yang mengelilinginya. Saat Ye Chen Feng melakukan jajimen seven swords, sword puppet juga melakukan serangan terkuatnya. Sejumlah besar kristal jiwa meleleh dan dituangkan ke dalam pedang surgawi kesalahan raksasa. Bayangan pedang yang tak terbendung ditembakkan, dan mengikuti cahaya pedang dingin ekstrim ke dasar parit. Nih Chang, ayo pergi. Ye Chen Feng dengan cepat meminum seteguk air takdir untuk mengisi kembali konsumsi tujuh pedang penghakiman. Dia kemudian mengaktifkan garis keturunan Raja Wali Emas dan memanggil sayap Raja Wali Emasnya. Dia memeluk Yue Ni Chang dan berenang menuju dasar parit dengan pedang boneka. Di bawah serangan jajimen seven swords dan sword puppet yang menghabiskan puluhan ribu kristal jiwa kelas menengah, monster iblis di laut tidak berani menghentikan mereka, dan membiarkan mereka berenang ke dasar parit. Adapun iblis hitam dan para ahli dari dua aliansi pedagang besar, mereka mengambil kesempatan ketika mayoritas binatang iblis tertarik oleh Raja Penyuh Hitam. Mereka menggunakan semua kemampuan mereka untuk secara paksa menerobos pengepungan, meninggalkan Raja Penyuh Hitam, Raja Iblis Ular, dan binatang iblis lainnya di belakang. Mengaum, kesal untuk Raja ini. Melihat Ye Chen Feng dan yang lainnya menerobos pengepungan, Raja Penyuh Hitam meraum marah. Seluruh tubuhnya meletus dengan kekuatan sejuta jin, dan dia membawa Raja Iblis Ular yang terluka dan yang lainnya untuk menerobos pengepungan. Dengan kekuatan Raja Penyuh Hitam, binatang iblis diparit tidak bisa menghentikannya sama sekali. Namun, bawahannya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka terus-menerus diserang oleh binatang iblis diparit yang menyerbuuh luka mereka. Segera, dua binatang iblis di bawah Komando Raja Penyuh Hitam digigit oleh binatang iblis diparit karena luka berat mereka dan mereka mati diparit. Adapun setan hitam yang kecepatannya jauh lebih lambat daripada kelompok Ye Chen Feng, dua aliansi pedagang besar itu menderita lebih banyak kerugian. Ketika mereka dekat dengan gua bawah air, orang terus-menerus dibunuh oleh binatang iblis. Sekitar setengah jam kemudian, di bawah perlindungan boneka pedang, Ye Chen Feng dan Yueni Chang berhasil menerobos pengepungan dan muncul di dasar parit. 210. Sial, di mana gua bawa air ini? Sejauh mata memandang, tidak ada tanda-tanda gua di dasar parit. Ye Chen Feng memerintahkan boneka pedang untuk bertahan melawan binatang iblis sementara dia melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat untuk merasakan lokasi gua bawa air. Kekuatan teleportasi. Setelah waktu sekitar setengah dupa, kekuatan jiwa Ye Chen Feng mendeteksi kekuatan teleportasi yang sangat lemah dari jarak beberapa ribu meter. Dia segera mengepakkan sayap Raja Wali Emasnya dan membawa Yueni Chang bersamanya saat mereka terbang melalui tekanan air laut yang tinggi dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah menempuh perjalanan beberapa ribu meter, Ye Chen Feng menemukan prasasti batu setinggi satu meter di dasar parit. Itu memancarkan aura kuno. Di bawah prasasti batu ini terdapat formasi teleportasi kuno. Akhirnya menemukan pintu masuk ke gua bawah air. Mengingat kata-kata Mo Yu Yan, Ye Chen Feng dengan cepat melepaskan kekuatan jiwanya untuk membersihkan lumpur di sekitar tablet batu. Di tengah tablet batu, dia menemukan tiga lubang kunci yang identik. Tanpa ragu, dia memasukkan kunci di tangannya ke dalam lubang kunci. Segera, energi aneh dilepaskan dari tablet batu dan meresap ke dalam air laut. Lusinan iblis laut yang bertarung sengit dengan boneka roh pedang merasakan kekuatan memancar keluar dari loh batu dan mereka tampaknya sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan sehingga melarikan diri dengan panik dan segera menghilang. Fiu, akhirnya aman. Ye Chen Feng menghela nafas panjang lega saat melihat monster laut itu telah ditakuti oleh kekuatan tablet batu. Dia dengan cepat menggabungkan 300 ribu kristal jiwa kelas menengah ke dalam tubuh boneka roh pedang yang hampir menghabiskan seluruh energinya. Dia dan Moon Raiman memanfaatkan waktu terbatas yang mereka miliki untuk memulihkan energi jiwa mereka. Setelah waktu sekitar setengah batang dupa, iblis hitam yang terluka parah dan dua aliansi pedagang berhasil menerobos ke dasar parit dan tiba di loh batu. Setelah pertempuran berdarah dengan binatang iblis di parit, iblis hitam menderita banyak korban. Empat dari enam raja iblis mati hanya menyisakan iblis hitam, iblis pedang, iblis sabar, dan raja iblis tombak. Kedua aliansi pedagang itu menderita lebih banyak korban. Aliansi pedagang bintang hanya memiliki leluhur binatang mistik kelas 4 Sing Yun dan leluhur binatang mistik kelas 3 Sing Yun yang tersisa. Dari empat dari aliansi pedagang awan soliter, hanya tetua tertinggi Gutian Sing yang selamat. Tiga lainnya semuanya dibunuh oleh setan laut di parit. Setan hitam, cepat masukkan kuncinya ke dalam tablet batu. Ye Chen Feng memandang Black Demon, yang wajahnya suram seperti air dan tubuhnya penuh dengan luka, dan mendesaknya dengan transmisi suara. Setan hitam memasukkan kunci di tangannya ke dalam tablet batu. Tablet batu sekali lagi melepaskan kekuatan aneh, dan riak padat muncul di permukaan laut. Mengaum. Raungan yang memekakan telinga terdengar. Raja Kura-Kura Hitam, yang dalam wujud tempurnya, memegang kapak yang berat dan kuat. Dia memimpin Raja Iblis Ular dan binatang Iblis lainnya dan akhirnya keluar dari pengepungan. Namun, pihak Black Tortoise King juga menderita banyak korban. Selain Black Tortoise King dan Snakedaemon King, dari 9 level 2 Heavenly Beast, hanya 3 yang tersisa. Enam lainnya semuanya tewas di parit. Mereka tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka akan berpikir bahwa akan ada begitu banyak korban bahkan sebelum mereka memasuki gua bawah laut. Manusia rendahan, mengapa kamu tidak memberitahu Raja ini tentang bahaya di sini sebelumnya? Raja Kura-Kura Hitam melebarkan matanya yang bulat, dengan marah menatap Sing Yun dan yang lainnya. Dia sangat marah. Jadi parit ini tidak terlalu berbahaya. Sing Yun tidak berani menyalahkan Raja Kura-Kura Hitam yang pemarah, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Alasan mengapa dia tidak memperingatkan mereka sebelumnya adalah karena dia ingin mengelabui Ye Chen Feng. Namun, siapa yang mengira bahwa Ye Chen Feng dan Raja Kura-Kura Hitam baik-baik saja di bawah perlindungan boneka pedang, tetapi mereka menderita banyak korban. Katakan padaku, bahaya apa yang ada di gua bawah laut ini? Jika Sing Yun dan yang lainnya masih tidak berguna, Raja Kura-Kura Hitam yang marah akan mencabik-cabik mereka untuk melampiaskan amarahnya. Tiga aliansi bisnis kami telah memasuki area luar gua bawah laut lebih dari sepuluh kali dalam seribu tahun terakhir. Setiap kali, kami tinggal di sana selama setahun penuh. Hampir semua bahaya dihilangkan. Namun, karena area dalam gua bawah laut memiliki formasi pembatasan, tiga aliansi bisnis kami tidak dapat mematahkan formasi pembatasan dan memasuki area dalam gua bawah laut. Jadi, saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Melihat Raja Kura-Kura Hitam yang penuh dengan niat membunuh, Sing Yun tidak berani menyembunyikan apapun dan berkata jujur. Sampah! Raja Kura-Kura Hitam memarahi dan memasukkan kunci terakhir ke dalam tablet batu. Gemuruh! Ledakan menggelegar terdengar dari tablet batu. Sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya keluar dari formasi teleportasi di bawah tablet batu menerangi parit gelap seolah-olah siang hari. Cahaya menyilaukan itu tak tertahankan. Bahkan Raja Kura-Kura Hitam terkuat pun menutup matanya saat ini. Pada saat berikutnya, sejumlah besar jimat muncul dari formasi teleportasi di bawah prasasti batu dan menyelimuti semua orang. Dalam sekejap mata, semua orang menghilang dari parit dan memasuki gua bawah laut. Cahaya putih tak berujung menghilang di depan matanya. Ye Chen Feng secara naluriah menjabat tangannya dan menemukan bahwa Yue Nichang masih di sampingnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa lega. Ini adalah area terluar gua bawah laut. Saat melihat sekeliling, Ye Chen Feng menemukan bahwa dia muncul di gurun yang tak terbatas. Sepintas, dia tidak bisa melihat akhirnya. Selain itu, spirit ki di padang pasir sangat tipis. Itu hampir dapat diabaikan. Ini membuatnya sedikit terkejut. Tidak baik. Tepat ketika Ye Chen Feng sedang mengamati lingkungan sekitarnya, persepsinya yang tajam merasakan bahaya. Tanpa pikir panjang, dia segera memanggil sayap Raja Wali Emas dan terbang ke udara bersama Yue Nichang. Saat dia mengelak, sebuah kapak yang memotong udara jatuh dari langit dan memotong tanda yang dalam di tempat dia berada beberapa saat yang lalu. Kura-kura besar, apa yang kamu lakukan? Memeluk erat tubuh Ye Chen Feng, mata menawan Yue Nichang dipenuhi amarah saat dia bertanya dengan keras. Sekarang kamu telah memasuki tempat ini, kamu tidak memiliki nilai. Matilah dengan patuh. Raja Kura-kura Hitam berbicara dalam bahasa manusia. Tubuh besarnya terbang ke udara dan mendekati Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, kemampuan terbang Ye Chen Feng jauh lebih unggul dari Black Tortoise King. Dia dengan keras mengepakkan sayap Raja Wali Emasnya dan dengan cepat terbang ke ketinggian yang tidak bisa dicapai oleh Raja Kura-kura Hitam. Dia memegang pedang titanik di tangannya dan melancarkan serangan balik ke Raja Kura-kura Hitam. Meski mengandalkan kekuatan dan pertahanannya sendiri, Black Tortoise King bisa mengabaikan serangan Ye Chen Feng. Namun, serangannya tidak bisa mengenai Ye Chen Feng. Itu terus-menerus diserang, yang membuat Raja Kura-kura Hitam sangat marah. Paru-parunya akan meledak karena marah. Manusia rendahan, Raja ini pasti akan menelanmu. Raja Kura-kura Hitam yang marah meraung keras pada Ye Chen Feng. Gelombang suara yang mengerikan menyebabkan udara bergetar hebat. Itu mengguncang darah dan Ki Ye Chen Feng untuk mengocok. Tidak pasti siapa yang akan membunuh siapa. Setelah menumpahkan semua kepura-pura ramah, Ye Chen Feng tidak lagi ragu. Dengan pikiran, dia memanggil boneka pedang dan memerintahkannya untuk menyerang tiga bawahan Raja Kura-kura Hitam yang terluka. Tiga bawahan Raja Kura-kura Hitam tidak sekuat boneka pedang. Sekarang mereka terluka parah, mereka bahkan kurang mampu memblokir serangan suat pupet. Dalam sekejap mata, kepiting iblis cangkang emas memiliki cangkang kepitingnya yang keras terbelah oleh serangan tajam boneka pedang. Inti iblisnya juga hancur oleh pedang suat pupet. Itu tidak bisa lebih mati. Orang-orang dari Iblis Hitam, ikuti aku. Melihat Raja Kura-kura Hitam dan binatang iblis lainnya ditahan oleh Ye Chen Feng dan boneka pedang, Iblis Hitam tidak ragu-ragu dan segera memimpin kelompok itu ke kedalaman gurun. Sementara itu, orang-orang dari dua serikat pedagang melihat bahwa Raja Kura-kura Hitam tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Ye Chen Feng. Mereka takut hal itu akan melampiaskan amarahnya pada mereka, jadi mereka mengikuti kelompok iblis hitam. Bajingan kecil, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan mencabik-cabikmu.